Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas tentang Sistem muskuloskeletal dan jaringan ikat Ada di chapter 13 Kodenya itu di M00 semenangan M99 Seperti biasa di awal bab selalu kita lihat dalam ICD itu ada exclude nya Jadi apa saja sih yang kondisi yang tidak termasuk dalam chapter ini Atau dalam bab ini Nah dalam M00 semenangan M99 ini Terdapat beberapa exclude yang harus diperhatikan oleh coder ketika nanti akan menentukan kode akhirnya Yang pertama adalah kondisi pada masa perinatal Pada masa perinatal period Itu ada di kode P P00 semenangan P96 Kemudian ada beberapa gangguan pada temporomandibular joint Itu ada di K07.6 Ini ada di sistem pencernaan Karena adanya di situ Kemudian ada kondisi infeksi dan parasitik Itu ada di A00 semenangan B99 Kemudian ada sindrom kompartemen ini ada di tes 79.6 Nah ini juga komplikasi pada kehamilan Perselenaan dan nifas juga tidak termasuk dalam bab ini Karena ada di kode O00 semenangan O99 Kemudian kelainan malformasi kongenital, deformasi, dan kelainan promosom juga tidak termasuk dalam bab ini Karena akan ada di K00 semenangan K99 Ada endocrine, nutritional, dan metabolic disease Atau gangguan metabolik itu ada di kode E Tidak termasuk juga dalam kode M00 semenangan M99 Ada cedera, keracunan, dan penyebab luar lain Atau external causes itu ada di S00 semenangan T98 Neoplasma itu di C00 semenangan D48 Kemudian ada gangguan simptom, sign, and abnormal clinical and laboratory findings NAC itu ada di R00 semenangan R99 Jadi selalu harus dicek dulu Excludenya apa saja dalam bab tersebut Oke Nah di ICD juga sudah dijelaskan bahwa Terdapat beberapa blok dalam bab 13 ini Dalam sistem muskola skater dan jaringan ikat Terbagi menjadi beberapa blok Di sini sudah diklasifikasikan dalam ICD-nya Ada M00 semenangan M25 Artropatis Begitu juga di bawahnya ada beberapa kategori di bawahnya Kemudian M30 semenangan M36 Ini systemic connective tissue disorder Kemudian kelompok selanjutnya itu adalah M40 semenangan M54 Ada dosopatis Kemudian M60 semenangan M79 Soft tissue disorders Kemudian M80 semenangan M94 Itu osteopatis and kondropatis Dan yang terakhir adalah M95 semenangan M99 adalah Other disorder of the musculoskeletal system and connective tissue Ini yang tidak termasuk dari yang sudah disebutkan di M00 semenangan M94 Itu baru masih kategori ke M95 semenangan M99 Nah Kemudian Dalam bab ini juga ada kategori asterisk juga Ada 12 kategori asterisk dalam bab 13 ini Itu nempelnya pada beberapa kode tertentu ya Yang sudah ada tandanya Jadi ini ada M01 Kemudian M03 M07 M09 M14 M36 M49 M63 M68 M73 M82 Dan yang terakhir adalah M90 Jadi ketika nanti koder akan menemukan kode akhirnya Itu adalah kode-kode yang sudah disebutkan tadi Berarti otomatis itu adalah termasuk dalam kategori asterisknya Itu seperti itu Nah Ada beberapa hal yang berbeda dalam bab 13 ini Dibandingkan dengan beberapa bab sebelumnya dalam ICD10 Oh iya ICD10 yang saya gunakan ini adalah versi tahun 2016 Versi online-nya atau versi dari PDF-nya ya Jadi teman-teman juga bisa buka juga pada saat saya nanti akan menjelaskan Nah Dalam bab 13 ini ada beberapa kelompok yang memang mengikuti Pada kode tertentu Maksudnya apa ya gitu Jadi ada beberapa Disini disebutkan bahwa Ada beberapa supplementary side subclassification Be placed in the identification Misalnya ada contoh additional box Jadi ada beberapa kode-kode additional Atau kode-kode tambahan Yang bisa digunakan ketika akan menemukan kategori karakter keempat Pada kode akhirnya Jadi ini adalah ada kelompok Ada empat kelompok Ini kelompok satunya itu adalah Yang dalam pilihan paling awal bab chapter 13-nya Jadi ada pilihannya Di region mana sih? Gitu Secara spesifikasinya Untuk menambahkan pada karakter keempat kode akhirnya Gitu Jadi ini ada pilihan Pilihan pertama itu ada di kelompok satu disini Jadi bisa digunakan juga Untuk mengidentifikasi lokasinya ada di mana gangguannya Nah kemudian ada kelompok dua Kelompok dua itu disebutkan ada di kode M23 point dash Jadi kelompok dua ini ada pada subkategori M23 point dash Jadi ketika nanti akan seorang koder menemukan kategori M23 Nah berarti point dashnya itu adalah mencarinya Atau titik stripnya itu melihatnya dari pilihan yang sudah tersedia Ada nol Kemudian satu Dua Tiga Tergantung dari posisinya dia di mana Sampai dengan yang sembilan Kategori unspecified ligament Or unspecified meniscus Gitu Itu kelompok dua Selanjutnya adalah kelompok tiga Kelompok tiga ini ada pada kategori di M40 Sampai dengan M54 Bloknya Jadi disini sudah disediakan bahwa ada supplementary subs classification To indicate the site of involvement is provided for optional use Nah jadi bisa digunakan optional Pilihan digunakan yang dipilihannya In the block on dorsopatis except Nah kecuali kategori pada M50 dan M51 Karena itu kategorinya tuh see also not at the beginning of this chapter Jadi ini bisa digunakan di M40 sama dengan M54 Tapi kecuali M50-nya dan M51 Ini pilihannya juga sama Ada 0 Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Dan yang sembilan adalah side-nya unspecified Itu kelompok tiganya Nah yang keterakhir itu adalah kelompok empat Kelompok empat itu ada di kategori atau di kode akhirnya itu di M99 Jadi ini kalau misalnya teman-teman koder nanti menemukan M99 poindas Berarti pilihan poindasnya itu adalah kategori yang ini Yaitu 0 ada di head region 1 cervical region Selanjutnya 2, 3, 4 hingga ke 9 Yaitu abdomen and other Itu seperti itu Jadi jangan lupa ketika nanti teman-teman koder menemukan kode atau kode atau kategori blognya itu Sudah ada keterangannya Lihat lagi Ini masuknya kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3, atau kelompok 4 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih